Intro Badan Intelijen Negara Daerah Bindang, Sumatera Barat mulai menggempur puluhan pelajar usia 6 hingga 11 tahun dengan dosis vaksinasi coronavirus disease 2019 Sekolah Dasar Negeri 19 Santur, Sawalunto menjadi lokasi kick-off perdana pemberian suntikan vaksinasi jenis Sinovac tersebut. Pemberian dosis pertama perluasan kelompok penerima vaksinasi ini serentak diadakan di seluruh Indonesia dan sudah melalui pertimbangan, kajian, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. ITAGI memastikan bahwa pemberian vaksinasi COVID-19 pada kelompok anak usia 6 sampai 11 tahun tersebut telah dinyatakan aman dan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo pelaksanaan vaksinasi perdana ini serentak diadakan di seluruh kota dan kebupaten yang telah mencapai cakupan lebih dari 70% untuk vaksinasi dosis pertama dengan cakupan vaksinasi pada kelompok lanjut usia mencapai lebih dari 60%. Dijelaskan kepada Binda Sumbar, Hendra dipilihnya kota Sawalunto sebagai wilayah perdana yang menerima suntikan dosis pertama vaksinasi untuk kelompok penerima pada usia 6 hingga 11 tahun lantaran di Sumatera Barat, baru kota Sawalunto yang dinyatakan pemerintah pusat sudah layak dilaksanakan karena cakupan vaksinasinya sudah sesuai target. Diharapkan kepada orang tua di rumah agar dapat memberikan motivasi serta dukungan kepada anak-anaknya untuk divaksinasi karena mereka juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terinfeksi COVID-19. Dari Kebupaten Sawalunto, Sumatera Barat Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.